Oh, Manager Kim, bagaimana tentang pelajaran data makhluk tidak dikenal untuk Super Johnny? Sudah selesai? Bagus, tolong perbaharui satu datanya per hari, sempurna, agar tidak dikritik oleh Sulmido. Perharinya ini akan sangat merepotkan. Bagaimana jika menangkap Sok Dong Don dan Sulmido menggunakan manusia yang kita culik belum lama ini? Mereka bilang, itu kelemahan terbesar bagi manusia. Tidak, kalau seperti itu, kita akan menimbulkan keributan. Kita tidak cukup kuat menanggung risiko begitu. Mereka pasti punya kelemahan selain anak-anak mereka. Kita buat nomor 27 dan 28 bergabung dengan kita. Maka dengan begitu, kita bisa memanfaatkan mereka untuk mencari kelemahan dari Sok Dong Gon dan juga Sulmido. Itu akan mempermudah semuanya, mengerti? Tapi aku takut, kita sudah gagal melakukan itu. Itu terjadi karena luka mereka tidak terlalu dalam. Tapi keadaan akan berbeda jika mereka seperti kita, terluka sangat dalam oleh manusia. Hingga mereka tidak bisa sembuhkan lagi. Kau bekerja cukup baik. Seperti janjiku, aku akan bebaskan tuanmu. Temui mereka di sana. Aku dapat pesan dari Goldfanks. Mereka akan melepaskan Sujong dan Angu. Apa? Tidak mungkin akan dibebaskan semudah itu. Aku pastikan itu adalah jebakan. Aku tidak tahu apa. Tapi mereka pasti merencanakan sesuatu. Jangan ke sana ya, jangan pernah. Atau mungkin kau harus pergi ya, untuk jaga-jaga. Kita harus gunakan poten gear. Kita tidak punya Nona Halmong. Kita tidak perlu takut. Halmong sedang... Aduh, apa yang dia lakukan dalam situasi begini ya? Ayo, naik. Apa Nona Halmong mati? Dia tidak mati, hanya pingsan. Ya ampun. Tenanglah, dia akan segera membaik. Bagaimana jika Goldfanks menyerang Sujong dan Angu? Apa yang harus kami lakukan? Tentu saja harus berubah. Tidak, kita tidak bisa lakukan itu tanpa bantuan Nona Halmong. Jangan khawatir. Dia bekerja terlalu keras untuk menyembuhkan anjing pendamping. Dia akan segera membaik setelah cukup istirahat. Baiklah, kita berangkat. Kenapa Munggu tidak menjawab ya? Hei, kalian. Tetap waspada. Claude, kau bawa yang Rider berikan padamu? Ya, tentu saja. Hei, Rider. Bagaimana koneksinya? Ya, koneksinya bagus. Bisa berjalan hingga kedalaman 100 meter di bawah tanah. Benarkah? Atau mungkin juga tidak, ya? Tunggu, kalian semua diam. Tidak, jangan lakukan ini. Tidak, lepaskan kami. Tidak, lepaskan. Tidak, lepaskan. Anggu. Mudah-mudahan dia tidak melihatku. Aku takut. Eh, bukan. Aku kuku. Hentikan sekarang juga. Taring Saoju! Kai! Claude. Kali ini pasti yang asli. Aku bekerja keras untuk ini. Claude, lemparkan sana, Kai. Lemparkan gemsel dan makanya ku kembangkan. Ayo cepat. Taring Saoju! Tidak, tidak. Syukurlah, Fufu dan Bulet bisa bertarung sekarang. Kau mau apa? Wansok! Anjing peliharaan datang untuk menyelamatkan tuanya. Tapi sepertinya mereka masih terlalu malu untuk maju. Fufu dan Bulet. Bukankah kedatangan kalian ke sini untuk menyelamatkan pemilik kalian? Fufu! Bulet! Kalian jahat! Kenapa kau menangkap anjing-anjing yang tidak bersalah? Apakah kalian pikir anjing biasa bisa menyelamatkan mereka? Ayo, makanlah. Bersambung! Sadarlah dan cium aroma kopinya. Biskit! Siap, Tuan! Sejauh, Tuan! 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 Bagus! Aaaaah! Hai-aah! Anjung biasa! Papa! Sujong, apa kau baik-baik saja? Kini pertunjukan segera dimulai. Apa itu? Menakutkan dari yang tadi! Hei, bulat kau. Kau berubah jadi monster. Anggul. Kecintaan anjing pada pemiliknya tidak akan pernah berubah. Mereka mencintai dengan apa adanya. Tapi, bagaimana dengan manusia sendiri? Tolong, Sujong. Jangan tinggalkan aku. Aku tadi melakukannya hanya ingin menyelamatkanmu. Anggul, aku bulat. Tidak, tidak mungkin. Bulat bukanlah monster sepertimu. Aku merasa hatiku terluka seperti gendang telinga Sujong menerita karena teriakan ibunya. Aku tahu. Aku mengerti yang kalian rasakan. Cinta kalian pada Tuhan kalian lebih daripada cinta kalian pada diri sendiri. Itu pasti sangat menyakitkan. Sekarang berhenti dipermainkan oleh manusia. Tidak ada manusia yang pantas memiliki cinta dari manusia. Bergabunglah dengan kami. Mari kita bentuk dunia anjing. Di mana tidak ada perkataan bahwa kau adalah monster. Dengan begitu, kau tidak akan dilukai oleh manusia. Aku mengerti. Itu lebih masuk akar. Sekarang, tatap mataku. Inilah kesalahanmu. Anggul, Garyu. Ya ampun. Terlaluan. Dunia anjing. Bagiku penjelasannya adalah dunia tempat anjing pendamping bahagia bersama dengan teman manusia mereka. Kami bersama manusia. Teman pendamping manusia. Lupakan saja. Kita ditakdirkan untuk menerita. Kecuali kita taklukan manusia. Apa kau bercanda? Kau tidak tahu siapa yang membuat kami menerita. Yang membuat kami menerita adalah kau, Gulbeng. Dia benar. Semua ini karena salahmu. Kau. Maaf, apa kau bilang? Apa? Aku harus menyerangmu. Oh, produknya luar biasa. Dengan fungsi penghilang kebisingan, kau tidak akan diganggu suara-suara bising. Cukup. Hensikan. Iya. Iya.